PENGAKUAN INES GONZALES NEKAT MAIN RANJANG DENGAN SUAMI SASKIA GOTIK HINGGA MELAHIRKAN DARAH DAGING KERABAT DENG GOTIK HAMIL DIA JUGA HAMIL DAPUR BERITA ARTIS TERKINI JASTER Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Daster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini. Suami Saskia Gotik Sirajudin Mahmud dikabarkan menghamili seorang model asal Yogyakarta bernama Ines Gonzales. Bahkan Ines Gonzales resmi mengugat Sirajudin Mahmud ke pengadilan negeri PNC Karang pada 20 Juni 2022. Indra Tarigan selaku sepupu Ines Gonzales membongkar hubungan terlarang tersebut sejak 2019. Pengakuan tersebut rekam dalam tayangan di kanal YouTube Intense Investigasi. Indra membeberkan bahwa Ines juga merupakan adik angkatnya ketika berkuliah di Yogyakarta. Dia nama kerennya Ines Gonzales dulu waktu jaman-jaman kuliah itu salah satu dancer di Yogyakarta. Terang Indra, mulai karirnya sebagai dancer di Yogyakarta itu kalau nggak salah kisaran 2004-2009. Jadi dia itu adik kelas saya, saya kuliah di Yogyakarta tahun 2002. Dia kuliah di Yogyakarta tahun 2004 sambungnya. Ines kata Indra bercerita bahwa kedekatan dengan suami Saskia Gotik sudah terjalin sejak 2019. Ines pertama kali bertemu Sirajudin tahun 2019 di Yogyakarta. Setelah Ines mendapat pesan WhatsApp dari Sirajudin. Usai bertemu, keduanya semakin intens sehingga keduanya kerap nongkrong bersama dan sering menginap di kos-kosan Ines. Selanjutnya, hingga akhirnya Ines samel dan ia meminta pertanggung jawaban pada Sirajudin. Namun suami dari Saskia Gotik tersebut tak menggubrisnya. Namun tidak direspon dan tidak pernah ditemui lagi, Ines memilih pulang kampung ke Medan. Hingga akhirnya anaknya lahir, ungkapnya. Sirajudin Mahmud dikabarkan punya anak dari Ines Gonzales. Lalu Ines berhasil mendapatkan nomor telepon Indra dan menceritakan bahwa ia sedang mengandung buah cintanya dengan Sirajudin. Dia minta nomor handphone saya dari teman-teman saya di Jogja. Pada akhirnya dia telepon saya, dia cerita, dia menangis. Aku menanyakan ini ada apa? Kasus apa kok sampai nangis? Tanya Indra kepada Ines saat itu. Bang aku sudah punya anak dengan siapa-siapa suami kamu? Suaminya Saskia Gotik. Kok bisa? Iya bang, waktu itu kita memang sering hangout, jalan bareng. Jadi katanya mereka berkumpul di situ sama teman-temannya, Beber Indra. Dikatakan bahwa saat itu Sirajudin sering menginap di kos Ines hingga berbulan-bulan. Setelah nongki sampai jam 2 mungkin mereka pulang bareng segala macemnya dan diajaklah nginap ke kosannya si cewek ini. Menurut keterangan si Ines dan itu terjadi berbulan-bulan. Setelah begitu hamil, dia cerita, mas saya hamil ini gimana? Sambung Indra. Indra lantas menyarankan agar Ines menggugurkan kandungan tersebut. Tapi sang model tak melakukan saran tersebut. Ya kamu gugurin aja, saya nggak mau gugurin, anak ini harus tetap saya jaga. Itu menurut cerita dia loh ya, terlepas bener atau nggaknya nanti itu urusannya dia, ucapnya. Ines pun memilih untuk pulang ke kampung halaman ketika kandungannya berusia 7 bulan. Karena kita batak karo, batak karo itu pasti ada adat untuk dikasih makan supaya anak itu sehat dalam perut sampai dia melahirkan. Pas sampai melahirkan, Ines datang menemui dia, udah tidak direspon dan sudah tidak mau menemui lagi tuturnya. Indra sempat menyalahkan wanita tersebut mengingat kondisi dari Saskia Gotik yang saat itu juga hamil. Menurut pengakuan dari si Ines, ini adalah anak dari hasil hubungan mereka. Tapi Ines, ini mengetahui bahwa waktu itu mbak Gotik lagi hamil 3 bulan, anak pertamanya, terangnya. Waktu itu saya sempat marah ke dia, lu tahu dia lagi hamil, kenapa lu mau sama suami orang? Sekarang status bernikahan lu sama dia apa? Nggak nikah bang? Posisinya waktu itu memang Neng Gotik hamil, dia juga hamil tutup Indra Tarigan. Sementara itu dilansir dari tribun timur, Saskia Gotik justru enggan menggubris omongan orang lain tentang suaminya. Intinya bersyukur aja, biarkan saja di luar sana orang bilang A, B, C tentang suami saya, kata Saskia Gotik. Kan saya yang tahu tentang suami saya bagaimana, sambungnya. Sirajudin Mahmud, suami Saskia Gotik diduga menghamili seorang model. Hakim siap tunjuk mediator. Seorang model bernama Ferano Siliana mengaku punya anak hasil hubungan intimnya dengan pengusaha. Sirajudin Mahmud yang tak lain suami dari pedang dutsa Saskia Gotik. Kabar ini bikin gempar lantaran sang model melayangkan gugatan di pengadilan negeri Cikarang, Jawa Barat. Sidang perdana bahkan telah digelar. Humas pengadilan negeri Cikarang, Sondra Muhti, membenarkan bahwa F selaku penggugat. Menggugat SM sebagai tergugat yang diduga melakukan perbuatan melawan hukum. Gugatan ini tertera dalam sistem informasi perkara pengadilan negeri Cikarang. Namun dalam sidang perdana, baik Sirajudin Mahmud maupun Ferano Siliana tidak hadir. Majelis Hakim Menimbang Majelis Hakim akan melihat panggilannya terlebih dulu. Kalau panggilannya itu sah dan patut sesuai aturan perundangan yang berlaku, maka Majelis Hakim akan bermusyawarah dan menyikapi bagaimana. Apakah akan melakukan pemanggilan kembali atau tidak, katanya. Mengutip dari video wawancara dari kanal Youtube Cumi Cumi, dalam sidang perdana segala kemungkinan bisa saja terjadi. Termasuk perdamaian di luar sidang. Sondra Muhti menerangkan pertama, Majelis Hakim akan melakukan panggilan kepada para pihak. Majelis Hakim akan menunjuk mediator untuk melakukan upaya perdamaian di antara kedua pihak. Jika mediator berhasil memediasi pihak pengugat dan tergugat, maka akan terbit akte perdamaian. Tidak perlu dilanjutkan sampai dengan proses pembacaan gugatan, bahkan sampai keputusan imbuhnya. Pengacara Ferano Siliana Sion Tarigan mengklaim hubungan sang klien dengan Sirajudin Mahmud terjadi sejak 2019 dan setelahnya makin intens. Akhirnya Ferano Siliana hamil hingga artikel ini disusun Sirajudin Mahmud belum memberikan tanggapan resmi. Belum ada jawaban dari pihak tergugat, kita harus menjaga independensi lembaga peradilan. Ketika itu sudah memasuki materi substansi pokok perkara, silakan saja para pihak buktikan masing-masing. Bungkas Sondramuti Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.